Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan sama-sama belajar terkait project scheduling atau menjatuhalkan project kita atau proyek kita Nah tujuannya apa sih? Yaitu pastinya kita untuk menghindari ngaretnya project kita ya kan Karena kita nanti bisa lihat nih titik-titik mana yang rawan, activity mana aja yang rawan sehingga kita bisa melakukan treatment disitu biar gak ngaret Nah dalam project scheduling ini kita akan menggunakan 2 metode yaitu critical path method atau CPM dan juga PERT atau program evaluation and review technique Nah ini kita akan langsung latihan aja pakai simulasi Milwaukee paper manufacturing Jadi ada list of activity disini dan juga activity pendahulunya yang ini Nah mungkin teman-teman akan bertanya nih apa sih Aeon ini ya? Jadi dalam kita melakukan project scheduling ini ada 2 tampilan Ada Eon dan ada Ewa Nah Eon ini adalah activity on node ya singkatan Dan ada yang namanya activity on row Simpelnya ya kalau activity on node ini, activity-nya ini ditulis di dalam node-nya Dalam bunderan ini Kalau activity on row ditulisnya di anak panahnya ini Nah dalam video ini kita akan pakai yang activity on node Biar lebih mudah aja ditulisnya Next kita balik lagi ke simulasinya Ini ada list of activity, ada activity pendahulunya Biar kita sama-sama paham kita langsung latihan aja bareng-bareng Nah kita latihan bareng-bareng Jadi ada activity A kita gambar aja langsung activity A nya Ada activity A ya Terus dia gak ada pendahulunya nih ya kan gak ada pendahulunya Activity A Lalu activity B juga gak ada pendahulunya Berarti bisa kita tulis aja dia gak ada pendahulunya Sebenernya bisa sih kita tulis disini Start ya Start tapi sebenernya gak ditulis juga gak apa-apa Tapi gak apa-apa kita tulis aja Start Lalu activity C Dia pendahulunya A Berarti kita tulis disini Activity C Nah biar gak lupa langsung kita tulis kita gambarin row nya Atau anak panah nya Kita gambarin anak panah nya biar kita gak lupa Activity C Ada pendahulunya A Oke lanjut Activity D Activity D pendahulunya apa? A dan B Oke activity D pendahulunya A dan B Berarti disini Disini ya D Kita arahin row nya dari A dan B A dan B Oke lanjut Lalu activity E pendahulunya C Oke berarti bisa kita taruh disini E Lalu ada activity F pendahulunya C juga Berarti dua-duanya disini nih F nya disini ya Biar rapih Oke biar gak lupa langsung kita gambarin row nya Set Oke Oke Nah lanjut G Activity G pendahulunya D dan E Berarti disini D dan E ya G berarti disini Set Karena activity G Sorry Sorry Tipo nih Harusnya G Ini pendahulunya adalah E dan D Yaudah kita gambarin anak panahnya dulu Biar gak lupa Oke Ini G Lalu activity H pendahulunya F dan G Oke Berarti H disini Berarti H disini Berarti H disini Oke Kita gambar anak panahnya Dari F dan G Oke Jadi Jadi ini kira-kira gambar Project scheduling kita Kita udah menghubungkannya Network Networking node nya Kita udah hubungin Dan Langsung aja kita coba Cek Sama gambaran yang Benernya Oke Kita next slide nya Oke Ini gambaran benernya Aslinya Udah mirip ya Udah bener ya Coba kita cek lagi Oke Oke Kurang lebih Sama ya Kurang lebih sama lah ya Nah habis ini Apa yang kita lakukan Nah habis ini Kita harus tau dulu Kalau Note ini punya bagian-bagiannya Jadi titik ini ada bagian-bagiannya Ada Activity name nya Atau simbolnya Ya bagian atas Ada activity duration nya Durasinya Misalnya 2 Ini 2 pekan Atau 2 bulan Dan lain-lain Lalu ada Early start Kapan waktunya bisa paling cepat Ada Let us start Atau kapan waktunya bisa paling lama Atau paling akhir Ada Early finish Kapan selesainya bisa paling cepat Dan juga Let us finish Atau kapan Selesainya bisa paling akhir Nah biar jelas Kita langsung latihan aja Jadi ini udah ada Activity nya List of activity Dan juga ada list Timenya Dalam Timenya dalam weeks Ini misalnya 2 Berarti 2 pekan 3 pekan Sampai Sampai terakhir nih 2 pekan Yang totalnya ini Semua ada 25 Pekan Nah langsung aja Kita latihan Oke ini tadi udah ya Gambar dari kita Ini kalau diperbagus lagi Gambar seperti ini Nah langsung aja Kita latihan bareng-bareng Pertama Caranya kita tulis dulu Activity duration nya Biar gampang ya Kita tulis Activity duration nya Yang A berapa nih Yang A 2 Oke 2 kita tulis Lalu Yang B 3 Oke 3 kita tulis Lalu yang C 2 lagi Oke C 2 lagi Lalu yang D 4 Oke D 4 kita tulis Lalu E 4 lagi Oke 4 kita tulis Lalu F 3 Lalu G Ada 5 5 pekan ya Maksudnya H nya 2 Nah habis ini Apa yang kita lakuin Kita lakuin Kita masukin E F Dan juga E S nya Early start Dan juga early finish nya Early start ini berarti 0 ya kan Karena mulainya kan 0 ya Start nya ini 0 nih Jadi 0 Lalu Early finish nya berapa Nah gampang Early finish Rumus nya E S Ditambah Activity time Jadi 0 ditambah 2 Berarti 2 Sama semuanya juga gitu Ini kan juga berarti 0 ya Ini juga 0 berarti Early finish nya Yang ini 0 tambah 3 Berarti 3 Lalu kalau ini Ini berarti 2 ya 2 Karena ini kan mulainya Early start nya ini kan selesai dari early finish yang ini 2 tambah 2 4 Oke lanjut Berarti ini 3 juga Lalu 3 tambah 4 7 Oke Lalu ini 4 ya Early start nya 4 4 tambah 4 8 Oke Lanjut Ini 4 Berarti early start nya Karena selesai dari early finish ini 4 tambah 3 7 Lanjut Nah Case nya gini Kalau misalnya 1 note ini Dari sumbernya ada 2 Ya kan Ada sumbernya E dan D Kita pilih yang mana Untuk Mengisi E F dan E S Ya Kalau misalnya ada 2 2 pendahulu Kita pilih yang maximum Yang paling besar Berarti berapa nih 8 Kita pilih yang 8 ya Early start nya 8 Kita tulis disini Early start yang 8 8 tambah 5 13 Oke Mantap Loh kok ini gak keliatan Oke Oke udah keliatan ya Lanjut Sama kayak tadi Kalau misalnya ada 2 Pendahulu Pilih yang mana Kita pilih yang paling maksimum Berarti disini 13 Oke ini gak keliatan lagi Oke Kita harus perbesar Baru keliatan Lanjut Berarti terakhir disini Seperti biasa 13 tambah 2 15 Mantap Nah Ini untuk Mengisi E F dan E S Itu metodenya ini Forward Pass ya Jadi kita Ngisinya Maju Kalau Ngisi L S dan L F Ya kita Balik Sebaliknya Backward Pass Kita Balik ngisinya Ternyata gimana Berarti ini kan Early Early finish nya 15 Berarti Latest finish nya juga 15 ya kan Kita tulis 15 Oh gak muncul Ya udah berarti kita harus bikin Satu-satu Gak apa-apa Tapi cepet aja 15 Oke 15 Lanjut Nangisi Ini nya gimana Nangisi Latest start nya gimana Caranya L S Latest start Sama dengan L F Ya Latest finish Dikurang activity time Berarti 15 kurang 2 13 Betul 13 Lanjut Nah Kalau misalnya ada 2 Mengarah ke 2 sumber ini Gimana caranya Oh gak Ini masih 13 sama 13 Sorry Masih 13 sama 13 Jadi kita isi 13 sama 13 Ya karena Sama-sama Latest start nya 13 Oke 13 Kita isi juga 13 Lalu seperti biasa tadi 13 kurang 3 10 10 ya 10 Lalu ini 13 kurang 5 Berarti 8 8 Oke Wait 8 Berarti ini juga 8 8 8 8 juga Ada sama-sama Latest start nya 8 Lalu kalau ini Nah ini 8 kurang 8 kurang 4 4 ya Kita isi dulu yang ini Kurang 4 Ini 4 juga Nah Case nya gini Kalau misalnya ada 2 sumber nih Ada 10 Latest start nya Ada 4 Kita pilih yang mana Ya kan buat ngisi yang ini Ya kita ngisinya Kita Cara ngisinya adalah Kita pilih yang Paling minimum Nih Ini minimum Jadi kita isi mana 4 Kita isi 4 disini Set Kayak biasa 4 kurang 2 2 Oke Lanjut 8 kurang 4 4 ya Setelah 4 Ini aja yang kita copy paste Setelah 4 Lalu Lalu Karena ini Latest Start nya 4 Berarti ini juga 4 Ini juga karena Latest start nya 2 Berarti ini juga 2 Oke Latest start nya berapa 2 kurang 2 Berarti 0 Ini 0 Lalu ini 4 kurang 3 1 Latest start nya Ternyata 1 Oke Nah kalau udah gini Jadi keliatan nih Kelihatan project scheduling kita Nah langsung aja kita coba bandingin sama Yang beneran ya Yang udah rapihnya Oke Udah cocok ya Coba kita lihat Ada yang salah gak Kurang lebih sama lah ya Oke kurang lebih sama Sip Nah kalau udah gini gimana Kalau udah gini Nah ini project scheduling kita Udah ada Komponen-komponen lainnya Sudah lengkap Lalu kita akan cari critical path nya Nah critical path ini apa sih Yaitu adalah The longest path ya Jarak paling jauh Through the network Dari sambungan-sambungan tadi Networking tadi Lalu Critical path ini The shortest time Karena dia longest Walaupun dia longest path Tapi dia shortest time Waktunya ini yang paling cepat Any delay ya Ketika ada delay di critical path ini Maka project akan terdelay Nah Dan juga cirinya critical path ini Gak punya slack time Lanjut Nah Sekarang kita ngisi slack time dulu Cara ngisi slack time gimana Gampang banget Slack time bisa kita isi dari Ini Bisa LS kurang ES ya LS nih Yang bawah kurangin yang atas Atau LF Yang bawah ini kurangin yang atas ini Sama aja kita pilih satu Kita pilih salah satu aja Berarti 0 kurang 0 0 Langsung tulis 0 Lalu ini 1 kurang 0 1 Lanjut 2 kurang 2 0 4 kurang 3 1 lagi 4 kurang 4 0 10 10 kurang 4 6 Lanjut 8 kurang 8 0 Lalu ini 13 kurang 13 0 Nah ini slacknya Slack time nya ya Jadi 0 Ada yang 1 Ada yang 6 Coba kita cek sama Yang benerannya Yang udah rapi Oke Udah sama ya Oke Nah Habis kita dapet slack time nya Gimana Kita bisa Liat Kalo kayak gitu Critical path nya Jadi Tadi Jarak yang Kalo Ada yang Satu aja Kedelay Udah pasti Project kita bakalan telat Karena slack time nya 0 nih Kalo ini slack time nya Bisa ada cadangan Satu Satu pekan Karena kan ini Itungannya Time nya ini Week ya Pekan nya Bisa 1 Bisa 6 pekan Tapi kalo ini 0 0 0 Nah cara nyari Critical path tadi Gampangnya adalah Yang slack time nya ini 0 Atau gak ada slack time nya Jadi mulai dari start Berarti ke A Ke C Lalu ke E Ke J Lalu ke H Terakhir Next Nah habis itu Itu tadi bagian Critical path method nya Sekarang kita ke bagian Part nya Bagian part nya Nah Di bagian part ini Kita akan melihat ya Kalo ini definisinya CPM sendiri Kita udah tau A fixed time Estimate ya Estimasi waktu Untuk activity kita Dan No variability Tapi kalo part ini Dia Mempertimbangkan juga Variability Ada variable Variable nya Contohnya apa Ini Jadi dalam waktu kita tadi Untuk membuat project Scheduling kita Ada Waktu optimistik Selesai Ada most likely Dan aja Ada waktu pesimistik Kita pesimis sama waktunya Kira-kira segini Lalu ada expected time nya Rumusnya ini Lalu ada variance nya Rumusnya ini Nah ini Optimis Most likely Dan pessimistic ini Sudah diketahui Jadi Tergantung perusahaan kita Kira-kira optimisnya berapa nih Most likely nya berapa Pesimisnya berapa Untuk setiap Activity Activity ini Jadi kita langsung Bisa hitung aja Ini rumusnya Dan ini rumus Ini rumus expected Expected time nya Dan ini rumus Variance nya Nah ini udah Coba dihitung Dan ini hasilnya Nah lanjut Kita gimana Cara Menentukan Probability of project completion Probabilitas dari Project ini Terselesaikan Kita bisa hitung nih Standar Deviasi nya Dengan cara apa Pertama kita jumlah dulu Tadi Variance nya Dengan menjumlah Cukup critical path nya ada Critical path nya aja Jadi A Ditambah C Tambah E Tambah G Tambah H Nah ini hasilnya 3,11 Nah habis itu Kita cari standar deviasi nya Ini Seperti Menghitung matematika biasa Dan didapat Standar deviasi nya 1,76 Weeks Atau 1,76 Pekan Next Nah ini kira-kira Gambarannya Jadi dari Waktu kita ya Kan 15 pekan Tadi ya Let us finish nya ya Itu 15 pekan Bisa kita Dapat dan Standar deviasi nya 1,76 Pekan Nah lanjut Kalau misalnya Pertanyaannya What is the probability This project can be completed On or before The 16th Week Deadline Jadi berapa Probabilitas nya Untuk menyelesaikan project ini Sebelum Pekan ke-16 Nah cara yang hitungnya gini Jadi Z Sama dengan Due date Jadi kan due date nya Deadline nya 16 ya Week ke-16 Pekan ke-16 Dikurangin Expected date of completion Tadi kan udah kita hitung ya Pake project scheduling tadi Udah kita gambar juga Dapat 15 Let us finish nya Lalu Di Ini dikurung Berarti ini Kita kurang dulu Keduanya Dan Dibagi Standar deviasi Tadi yang kita dapet 1,76 Nah didapat Angka Z ini Ya Angka Z ini adalah 0,57 Nah belum sampai disitu Kita langsung cek aja di Appendix kita Ya ini bisa teman-teman Dapatkan disini Di ztable.com Kita lihat Tadi kan Didapatkan angka Z nya 0,57 Nah berapa Probability nya Project ini bisa selesai Pertama Cara lihatnya adalah Kita lihat dari sini dulu Z nya berapa 0,5 ya Berarti yang ini 0,5 Lalu Ada 0,07 Berarti kita Gak geser kesini Sampai dapet 0,07 Nah inilah hasilnya 0,7 157 Atau 71,57 Probabilitas Bahwa project ini Bisa diselesaikan Kurang dari 16 Pekan Nah kira-kira Itu pembahasan Tentang Project scheduling Kita udah Sama-sama Ngegambar Tadi Network nya Lalu kita udah Ngitung juga Tiap waktunya Dan juga kita Cek juga Probabilitasnya Ketika ditanya Kemungkinannya Berapa persen Diselesaikan Dalam waktu 16 pekan Nah sekian aja Video kali ini Kalau teman-teman Punya insight lain Terkait video ini Boleh banget Share di kolom komentar Semoga bisa Menambah insight kita semua Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax